Hai guys, welcome back to my YouTube channel with me, Claudia Stiohadi Dan hari ini aku lagi mau bikin this makeup tutorial Contour and highlight makeup tutorial Bisa bilang aku pake 3 produk favorit aku Dan kalian harus banget nonton So I highly recommend each one of them Aku pake contour stick, face palette Isinya udah ada contour, highlighter, sama blush on Sama terakhir aku bikin si Ombre Lips ini pake local brand juga Nah tadi si face palette dan lipsticknya aku pake local brand Jadi buat kalian yang penasaran produknya apa aja Dan gimana caranya aku bikin this contour and highlight makeup tutorial Keep on watching Oke guys, jadi sekarang aku akan mulai pake foundation Disini aku akan pake Hourglass Ini menurut my favorite beauty gurus itu adalah the best stick foundation Terus aku akan campurin sama NYX Total Control Drop Foundation Terus ini aku juga suka banget pake si NYX Karena ini tuh enteng banget, ringan Tapi coverage, bingung gak sih tipis Rasanya gak kayak pake foundation Tapi coverage mantep banget Terus aku akan pake beauty blender yang udah aku basahin Ini dari beauty blender Beauty blender dari beauty blender Oh iya oh my god Kocaknya adalah aku baru sadar ternyata beauty sponge aku Jamuran Jamuran Memang iya cuy jangan Karena aku gak tau ini bisa jamuran By the way temen-temen aku lagi ada pada disini Bantuin aku filming Dan gue baru sadar pas kemarin shooting sama dempo sisters Tiba-tiba mereka kayak Lo ini beauty blender lo jamuran loh Terus aku yang kayak Jamuran dari mana ternyata Hitam-hitam ini bukan kena makeup Melainkan jamur Jadi yang jamuran tuh gak cuman roti doang ya Beauty blender tuh juga bisa jamuran Ternyata karena setiap aku bersihin Setiap aku cuci di kamar mandi Terus pas masih basah Langsung aku masukin ke dalam tas makeup Ternyata karena lembab dia ketutup gitu Gak ada udaranya Akhirnya jadi jamuran Baru beli Rp340.000 Gapapa Dan masih dipake karena aku pakenya bagian yang gak jamuran Ya ntar gue guntingnya Ini lo pake foundation apa? Aini ikutin Lo udah live malah disini Gimana sih? Lo belum nonton di buku sister deh coba deh Gue udah Kalian pernah nonton setiap banget ya Gue udah Gue belum deh Gue udah Gue jadi bareng makeup full kelan ya Gak soalnya enak gitu yang ngeliat ke cover banget Oke jadi biasanya aku bagi concealer itu jadi ada dua warna Jadi yang pertama yang warnanya sesuai sama warna kulit aku Itu biasanya aku pake buat nge cover jerawat Karena gak mungkin kayak pake concealer yang warnanya keterangan Terus ditotal-total di jerawat akhirnya jadi kayak panu beb Terus untuk nge highlight baru aku pake yang tonenya itu kayak 1-2 warna Lebih terang daripada kulit asli aku Karena untuk nge-conceal, imperfection, redness, jerawat Biar babay Maybelline Fit Me Terus aku dab-dab aja pake jari Pokoknya inget jangan ditarik cara pengaplikasiannya Karena itu akan ngegeser produk yang udah kita tempelin di muka kita Jadi bener-bener kayak cuman dab-dab aja Jangan ada tekanan berlebih Bener-bener kayak soft banget Karena biasanya kan suka banyak yang kayak merah banget Dan kalo bisa sih sebenernya jangan sampe produknya ilang dan terlalu rata ke seluruh bagian gitu loh Jadi bener-bener fokus di bagian itu aja Oke sekarang masuk ke bagian yang aku personally udah tunggu-tunggu Aku udah mau pake contour stick favorit aku H&M Face Duo Stick Ada dua warna Ada yang warna coklat tua sama coklat muda Jadi kita akan mix aja Sebelumnya aku mau kasih tau dulu Jadi untuk nge-contour itu biasanya orang tuh pengen ngikutin the ideal face shape Jadi bentuk wajah yang ideal Menurut kebanyakan orang tuh biasanya kayak bentuk oval gitu loh guys Tapi sebenernya aku gak mau generalize Kayak bentuk wajah yang semestinya yang perfect tuh kayak gimana Karena balik lagi face shape tuh beda-beda Dan untuk nge-contour itu biasanya kita tau dulu tulang pipi kita ada dimana Jadi kita rasain aja, kita sentuh Nih kan Tulang pipi aku tuh mulai dari sini nih, dari sini ke atas Dan cara untuk nge-contour itu Dari atas kuping sampe tengah pupil mata kita Start di sini dan berhenti di sini Aku gak mau nge-contournya itu pas banget di bagian tulang Karena nanti kan akan kita blend Kalau kita blend kan warnanya akan Rada turun ke bawah, naik ke atas Jadi di atas tulang pipi kita sedikit Terus Balik lagi setiap orang beda-beda Tapi karena menurut aku Kayak rahanku tuh kotak banget Batak pride guys Jadi aku pengen nge-chillin dengan cara Contour aku bikin lebih tirus Dari arah jambang ke tengah pupil mata lagi Terus juga aku sekarang lagi suka banget nge-contour bagian samping jidat Padahal dulunya enggak Tapi sekarang makin kayak sering make-upan aku jadi suka Karena ngasih dimensi lebih bagus gitu loh Jadi mukanya jadi lebih berdimensi Dan jadi gak kayak putih tembok Jadi kalau ada warna lain tuh menurut aku jadi kayak lebih Apa ya Ngebentuk dan Beda-beda aja Ada yang highlight Ada yang lebih terang Ada yang lebih gelap Ada yang lebih terang lagi Ada yang lebih gelap lagi Terus aku akan mix aja Pake yang warnanya coklat muda Ini akan aku Taruh di atas Kontour yang coklat tua Oh my god kena dikit Ini coklat rambut gue Kayak sih di hidung tuh kayak di bagian Ujung bawah aja Ini aku juga baru tau tipsnya dari si Angelica Kalau kalian udah nonton tutorial aku Falless Complexion Kalau pengen bikin bentuk dagu yang lebih V-shape Which is lebih runcing gitu kan Itu kalian bisa kasih contour di bagian samping Jadi ngasih ilusi kalau dagu kalian tuh lebih panjang guys Seru kan Semua tinggal di makeupin aja Jadi akalin aja gampang Terus juga untuk bikin bibir Keliatan lebih full Lebih keliatan lebih gede gitu Itu di bagian sini Langsung keliatan kan Kita ngasih shadow atau ngasih bayangan Kalau bibir kita tuh keliatan lebih kayak Jontor lips guys Oh my god aku hampir lupa Aku mau nge-highlight juga Jadi ini if you guys wanna go the extra mile Ini kalian bisa pake Highlight cream Disini aku pake Mustika Ratu Disini aku akan pake Yang warnanya paling terang si putih ini Terus ini akan aku taro di tulang pipi atas aku Oh my god ini aku baru sadar Ini kayak pas aku makeupin Ceta Ceta kan pengen aku jadi mama Imelda ya Pas aku makeupin dia jadi minggel dari film Koko Gue udah kayak Halloween telat Berapa bulan gak sih Mau jadi skeleton Jadi the whole video aku akan pake beauty sponge yang sama Sekarang aku ngeratain dulu Warna konturnya Jadi awalnya pas kalian aplikasiin si contour sticknya itu Kayak yang tadi aku bilang jangan terlalu bawah Karena pas kita blend kayak gini Akhirnya jadi kayak suka ke bawah Turun ke bawah gitu kan Terus mumpung ini sekarang orangnya lagi ada Temen aku kemarin pas aku liat Pas lagi nge-contour Itu dia malah nge-contour di bawah tulang pipi Dan aku langsung bilang sama dia Girl, you're wrong That's not the right way to contour your face Karena yang ada lo malah bikin ilusi Telang pipi lo jontor ke bawah gitu Kan salah Jangan lagi ya Soto ya Nih Tuh kan Warnanya udah bagus Dan contour cream itu Apapun sih sebenernya Apapun yang berbentuk cream Itu bagus untuk kalian yang lagi berjerawat Atau mukanya lagi bertekstur Karena biasanya kalo kita pake kuas Atau brush Kan kita maka kayak ngegeser-ngegeser Sampai akhirnya Jerawatnya tuh malah jadi muncul lagi kan Sedangkan kalo pake cream Dep-dep aja Dan gak akan ngegeser Warna yang udah kita bikin Yang aja Bener Dan liat deh ini Pasti langsung keliatan hasilnya Kayak ada bayangan di samping dagu Terus Akan keliatan kayak seakan-akan Dagu itu lebih panjang gitu Daripada aslinya Terus jangan khawatir Kalo pake yang cream-cream Cream contour cream highlight Itu yang lebay aja gak apa-apa Karena nanti akan kita set lagi Pake bedak Blend highlighternya Oh my god hampir lupa Ada lidung Blast-blast keliatan Mal lupa Blast juga yang diidung Sekarang pake beauty sponge juga yang sama Aku akan blend Highlightnya Pokoknya inget aja Jadi si contour itu Tujuannya adalah untuk Cilin bagian-bagian tertentu Sedangkan si highlighter ini adalah Untuk bikin Bagian-bagian wajah kalian tuh Lebih nonjol Lebih maju Kayak misalnya Orang nge-contour highlight Dia... Eh nge-contour highlight kan? Gue jadi bingung Highlight bagian hidung Biar hidungnya tuh keliatan makin maju Atau makin mancung Dan sekarang aku akan set pake hourglass Aku cinta banget sama hourglass Dia tuh menurut aku kayak The best complexion brand Complexion products Itu pasti hourglass Terus sekarang aku akan set Bawah mata Oh iya oh my god Aku hampir lupa Aku mau pake Ada dua produk baru hari ini Ini produk lokal Yang pertama aku akan pake When I first got this Aku kira aku dikirimin Matte Lip Cream mereka Tapi ternyata aku dikirimin Her Everyday Cheek Palette Which I'm very excited about Sekarang aku akan dab-dab aja Ingat pemakaian contour itu Jangan napsu guys Daripada ntar hasilnya terlalu Cemong Jadi mendingan kayak Tipis-tipis dikit-dikit Dan kalian build up Sampai sesuai Warna yang pengen kalian pake Dan ini pemakaiannya juga Aku dab-dab aja Oh my god So far I'm loving it Bagus gak Jeb? Bagus Untuk bagian Prahang Batak ini Yang pengen aku tirusin Pake si contournya lagi Aku dab-dab aja Pake jari manis Dan biasanya itu Aku tarik dari bagian Alis paling dalam Aku tarik ke bawah Dan aku ketemuin Garisnya di tengah Jadi kayak ujungnya Akan lebih Nonjol lagi gitu loh Lanjut sebelum Ke blush on Aku mau pake Highlighting drops Dari Kiko Milano Ini metal fusion Oh my god I put too much Gak apa-apa Kita blend dan Bagi ke sebelahnya Dia emang kayak Rada pink gitu loh Undertone-nya Jangan pernah naro Di bagian yang Berjerawat Atau bertekstur Karena adanya Jerawat kalian Makin keliatan Lebih jelas lagi Keliatan banget Oke Jadi pengen juga Oke Mau Terus Untuk bagian hidung Karena sebenernya Kulit wajah aku Itu kan tipenya oily Tapi aku tetap pengen Pake highlighter Karena aku pengen Lebih maksimal lagi Hidung mancungnya Ini keliatan Jadi aku pakein Cuman di dua bagian hidung Di ujung hidung Sama Tengah tulang hidung Dia akan Mantulin cahaya Dari Highlighter kita tadi Which means Akan lebih Nonjol Atau lebih Maju lagi gitu loh Terus aku juga bagi Ke bagian bibir atas Pokoknya semua bagian Yang kita highlight tadi ya Oh my god Baru sadar Tadi udah pake Highlight cream Sekarang highlight liquid Dan yang terakhir Highlight powder Tetep Dan ini aku juga Jatuh cinta banget guys Sama si SK Karena Biasanya kan aku pake Si Huda Beauty Dia highlighternya kayak Fock banget Warnanya gold gitu kan Ini tuh wet looknya Dapet banget nih ya Kalian akan liat sendiri Siap-siap guys Ini akan silau abis Kamera sih silau Silau banget ya Hati-hati guys Pake kacamata dulu Ini akan silau banget Blinding Parah yang bikin video Nggak nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Di dagu The last part Aku akan pake Ini aku akan langsung aja Campur kedua Yang shimmer Sama yang matte Dan untuk pake blush on itu Of course Senyum Jadi kita tau Penempatannya itu dimana Penempatannya itu adalah Di apple cheeks Atau di pipi Kita yang bulet-bulet ini Tapi hasilnya akan lebih Kayak sadel lagi gitu loh Oke dan sekarang Aku mau pake My new favorite Local brand juga Untuk lipstick Aku mau pake nude cosmetics Ini aku mau pake Yang shadenya Big Fang Theory Dan aku akan bikin Ombre aja Di bagian dalam Dep-dep aja Pake jari manis aku Oke guys So this is the result To my contour And highlight makeup tutorial And I really love it Karena ini warnanya tuh kayak Karena ini hasilnya tuh kayak Lebih Berdimensi gitu loh Wajahnya Dan dulu mungkin aku suka Kayak cuma pake foundation doang Tapi aku gak gitu suka Pake contour sama highlight Sekarang kayak I cannot live without Kayak even pake makeup natural aja Menurut aku Akan hasilnya jauh lebih bagus Kalo Lebih sculpted gitu loh Wajahnya So if you guys did enjoy the video Please like And comment down below Apalagi yang pengen kalian liat Di youtube channel aku And I'll see you guys On my next video Bye-bye